Pak, kenapa masjid dikosongkan? Kenapa pasar dibiarkan begitu saja? Cukup pelik juga menjawab masalah ini, karena memang kondisinya seperti itu. Masjid yang biasanya tempat kita beribadah, tempat kita bersyatu rahim, sekarang ini di-lock, ditutup, bahkan di sana-sini dibuatkan panfletnya, hanya sholat janazah yang diizinkan oleh pengurus masjid. Masjid, mungkin jawabannya sederhana, sederhana sekalian, bahwa masjid itu adalah tempat yang terhormat, tempat kita beribadah, tempat kita bersujud, tempat itu adalah milik Allah, Ka'abah Tuh Baitullah. Kalau saja masjid itu kita rame-rame di sana, kita kumpul di sana seperti biasa, lalu terjadilah penularan dari masjid itu, maka kehormatan masjid itu menjadi tercemar. Jangan samakan masjid dengan pasar, pasar itu bukan orang, silahkan tidak ada masalah, berjangkit virus dari pasar, karena banyaknya orang ada di situ, sudah merupakan sebuah kewajaran. Pasar itu tempat transaksi semuanya, berhimpun semua manusia di situ, karena itu jika kita tutup pasar, maka kita yang beribadah ini juga menjadi kurang musuh, jika kita lapar. Jadi coba, masjid itu tempat terhormat, pasar itu jangan dibandingkan dengan masjid. Yang kedua adalah, kalau pasar kita tutup, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari dalam raka beribadah kepada Allah? Pasar ditutup, lalu kemudian terjadilah ras, di mana-mana orang mencari beras, di mana-mana orang hirupi kok mencari kebutuhan sehari-hari. Lalu, mengakibatkan kita menjadi tidak karu-karuan. Jika tidak dipenuhi perekonomian ini, maka kita menjadi lapar. Kalau kita lapar, bagaimana kita bisa beribadah menghadap kepada Allah, mengabdi kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itulah pasar ini tetap kita tutup, dan tetap kita buka. Tetapi dengan catatan, akan kita adakan semacam evaluasi. Contohnya begini evaluasi. Ada daring ojek, ada grep car, macam-macam. Kedepan, ini harus kita fungsikan. Agar apa? Agar mereka yang tidak mendapatkan penumpang sekarang ini, dapat melaksanakan order kepada siapa? Kepada pasar. Kami di Jakarta itu, Pak, gak mau malas-malas ke sana kemarilah. Lewat order ojek saja, saya pesan kangkung, pesan ini, pesan beras, lewat ojek. Dia yang mencari ojek itu kemana-mana. Dia mencari ke pasar. Saya butuh sekarang makan soto. Soto yang enak di mana? Kita tanya kepada ojek daring itu. Oh, di sini, Pak, pesenkan saya. Bayar setelah ini. Jadi? Nah, media online ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan upayakan untuk kita laksanakan di Kabupaten Lombong Tiwa. Artinya, pasarnya sudah ada, perantaranya sudah ada, yang butuh juga sudah ada, agar tidak keluar rumah kita ini. Maka tiga komponen ini akan menjadi satu. Dengan tanpa risiko. Nah, karena itu, siang ini kami rapat dengan stakeholder kain. Ada dinasosial, perdagangan, ketahanan pangan, pertanian, dan lain-lain, peternakan. Dan kita akan rapatkan siang ini, selesai telekonfres dengan Pak Mendari, agar apa? Agar tercipta kepahaman, kesamaan paham kita. Bahwa ini alatnya sudah ada, barangnya yang dibeli sudah ada, penjualnya sudah ada, dipasang. Lalu, orang yang mau membelikan kita ada, dan kita yang butuh sudah ada, tinggal di jembatani saja. Maka, semakin berkurang intensitas pertemuan kita, antar kita, untuk menghindari masalah-masalah yang kita hadapi ini. Dan, dengan demikian, maka tentu hasilnya pun akan menjadi lebih signifikan lagi. Kita mengurangi intensitas pertemuan, berjabat tangan, dan sebagainya itu. Maka, Alhamdulillah, nanti kita berharap, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian, dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, dan setelah sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi komitmen korpori dan PGRI ini, mendapatkan manfaat bagi kita, berkah bagi kita, masyarakat membuk-ibuk, dan sudah berat, tentu beliau-beliau yang menyedekahkan, mendarma, baktikan, menyumbangkan apa yang mereka miliki ini, dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Terima kasih, Pak Ketua Komri, Masih Pak Ketua PGRI, dan terima kasih juga kepada kita semua, karena sekalian.